Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray Hari ini gue akan mereview sebuah mini soundbar dari brand NYK Yaitu NYK Nemesis X60 Ini sebenarnya bukanlah sebuah soundbar yang akan kalian pakai di TV Tapi kalau buat gue ini kayak lebih cocok buat sebagai desktop speaker Atau speaker untuk di komputer maupun di laptop Untuk harganya, Nemesis X60 ini dijual di range harga Rp249.000 Dan kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah Beserta spesifikasi lebih lengkapnya Jadi kita bahas aja gimana sih mengenai kualitas dari sebuah mini soundbar atau speaker desktop Di range harga Rp250.000 ini Awal-awal akan gue bahas dari sisi desain dan build quality-nya Untuk dari sisi desain dan build quality, gue suka dari X60 ini Karena kalau dari sisi build quality-nya, gue nggak merasa ada sesuatu hal yang harus gue kritik Terutama di range harga yang ditawarkan Semua materialnya menurut gue mempunyai bahan yang baik di range harganya Dan lagi untuk build quality-nya, ini tuh terkesan cukup baik juga Contohnya untuk sisi atasnya yang dia mempunyai kayak seperti tekstur kulit gitu Yang menambah sekesannya itu lebih premium aja Dan untuk desainnya sendiri, ternyata gue juga suka ya Karena ketika pertama kali gue melihat X60 ini Gue berpikiran kayak dia mempunyai desain yang midip dengan soundbar-soundbar yang lain Tapi ketika gue unboxing dan gue taruh di PC gue, ternyata dia mempunyai looking tuh cukup manis dilihat sih Dan yang gue suka juga dia mempunyai warna putih Jadi X60 ini ada dua warna dan yang gue punya ini warna putih Dan warna putih menurut gue agak jarang aja buat sebuah mini soundbar seperti ini Yang memberikan kesan lebih nggak pasaran aja sih menurut gue Dan dia juga ada RGB-nya RGB-nya itu berada di sisi paling bawah dan RGB-nya itu menurut gue manis ya Jadi bukan tipikal RGB yang akan terlihat eye-catching dan lain sebagainya Tapi RGB-nya tuh simple banget yang berada di sisi bawah Untuk di bagian tengahnya, dia ada kayak puteran knob gitu Dan puterannya itu berfungsi sebagai on-off dan juga sebagai volume Kita coba nyalain Dan untuk knob volume-nya sendiri, dia ada LED-nya warna merah Yang sayangnya dia nggak bisa diganti-ganti warnanya maupun dimatiin Untuk sisi atasnya, dia ada satu buah tombol Dan tombolnya ini udah menggunakan fitur touch Jadi agak jarang ya sebenernya sebuah mini soundbar Terutama di range harganya yang udah menyematkan fitur touch seperti ini Dan tombolnya ini tuh berfungsi untuk mengganti mode RGB pada speakernya Yang bagian bawah ya, bukan yang tombolnya Karena tombolnya yang seperti gue bilang, dia nggak bisa digontak-ganti Untuk RGB-nya sendiri, dia ada 6 buah mode Yang pertama adalah mode RGB yang seperti kalian lihat Yang kedua adalah mode ketika ada suara atau ada lagu yang kalian mainkan Airama RGB-nya itu akan mengikuti lagu tersebut Dan mode ketiga adalah mode di mana dia akan mengganti warna RGB-nya Kayak mode breeding gitu Jadi dia akan mengganti secara soft Dan untuk keempat, dia akan berwarna merah sesuai dengan tombolnya Yang kelima, dia akan berwarna hijau Dan yang keenam, dia akan berwarna biru Kalau kalian nggak suka dengan RGB-nya, kalian cek sekali lagi Dan dia akan mati untuk RGB bagian bawah tersebut Terus selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri Dia mempunyai power output 12W Dan untuk speaker-nya sendiri, dia ada 2 buah speaker aktif Yang berada di sisi kiri dan kanan Basic-nya ini tuh udah stereo speaker ya Dan kenapa gue bilang ini tuh kayak lebih pas sebagai desktop speaker Karena dia hanya mempunyai input 3,5mm atau auxiliary Dan dia nggak ada input apapun Misalkan nggak ada SPDIF-nya Maupun input Bluetooth Jadi dia hanya bener-bener menggunakan input auxiliary tersebut Dan lagi yang kedua, untuk power-nya Dia menggunakan USB Jadi kalau kalian pengen mengaktifkan speaker ini Atau menyalakan speaker ini Ya kalian harus colok ke USB yang ada di PC kalian Atau yang ada di laptop kalian Dan kalau kalian pengen menggunakan speaker ini untuk TV Sebenernya bisa-bisa aja sih Jadi kalian harus beli adapter terpisah Kayak charger handphone gitu Dan kalau gue saranin sih yang nggak usah fast charging yang biasa aja Misalkan 10-18W Masih oke sih buat menggunakan NYK Nemesis ini Jadi kalian harus membeli adapter terpisah Karena dia nggak dikasih adapternya Dan kalau memang kalian mencari koneksi Bluetooth Ya tinggal kalian beli Bluetooth dongle terpisah aja Udah banyak yang beredar di pasaran Dan untuk fiturnya kurang lebih itu aja Jadi kita langsung masuk aja ke bagian yang paling penting Yaitu mengenai sound quality Seperti biasa mengenai sound quality merupakan pendapat dari gue pribadi Karena setiap orang punya selera dan pendapat yang berbeda Untuk Quantum X60 ini Pertama kali gue denger Dia mempunyai karakter yang menurut gue tuh Lebih mengarah ke arah warm Untuk treble-nya sendiri Dia bukanlah speaker yang akan dominan di treble Dan untuk treble-nya jadi kayak berasa roll off Jadi kalau kalian dengerin suara-suara treble-nya itu tuh Nggak bikin tajam dan nggak bikin capek untuk kuping kalian Dan untuk pendengaran jangka panjang itu akan enak ya Untuk tipikal suara yang seperti ini Yang gue notice adalah Dia mempunyai vokal yang berasa di boost Jadi untuk midfrequency-nya tuh berasa lebih dominan Dibandingkan treble maupun bass-nya Jadi kalau kalian pakai speaker ini Misalkan buat nonton YouTube Atau buat tonton film dan lain sebagainya Dialog-nya itu akan terdengar lebih jelas Dan ketika kalian dengerin lagu di speaker ini Juga gue ngerasa ya Penyanyinya tuh memang menonjol Dibandingkan instrumen lainnya Yang akan sangat enak ketika kalian pakai speaker ini tuh Buat background song Buat temenin kalian kerja dan lain sebagainya Untuk vokalnya sendiri Gue nggak ada masalah Suaranya cenderung cukup tebal dan nyaman Tapi kalau kalian gunain Misalkan kalian besarin volumenya Ya dia akan berasa nyerang Karena basic-nya dia nge-boost di sisi vokal tersebut Kalau bass Gue ngerasa dari awal memang Gue nggak terlalu berharap banyak Untuk sisi bass-nya Karena sekali lagi Ini speaker yang hanya Dikasih power dari sebuah USB Jadi kalian tahulah kurang lebih Bass-nya seperti apa Kalau kalian bass-head Gue nggak menyarankan speaker ini Karena memang bass di speaker ini tuh Biasa aja Jadi Kalau kalian dengerin di volume 50% ke bawah Ya gue merasa bass-nya tuh tipis ya Tapi kalau kalian dengerin di atas 50% Dia baru mengeluarkan suara bass-nya Yang menurut gue ya cukup aja Tapi nggak Bukanlah sesuatu hal yang spesial Apalagi kalau kalian berharap Bass-nya itu berasa impact-nya gitu Nggak Di sini tuh bass-nya bener-bener minim Dan ya cukup aja sih menurut gue Jadi overall speaker ini tuh Ketika gue pakai di desktop gue Selama kurang lebih seminggu ini Gue cukup fun ya Jadi gue bener-bener pakai buat Nemenin gue kerja Gue pakai buat nonton YouTube Dan lain sebagainya Ini tuh speaker yang nyaman Jadi gue nggak berharap lebih sih Dari speaker seharga Rp250.000 Yang penting kalau buat gue Speaker itu tuh nggak bikin sakit Di telinga gue Dan dengerin lama tuh nyaman Dan nggak ada masalah Dan semuanya itu ada di X60 ini Jadi kalau buat gue Gue cukup rekomen speaker ini Karena dia punya kualitas suara Yang nyaman buat gue dengerin Berlama-lama Dan yang kedua Untuk sisi build quality dan desainnya Kebetulan gue juga suka ya Di X60 ini Jadi gue sendiri juga cukup enjoy Menggunakan speaker ini Dan yang terakhir adalah Untuk mode RGB-nya Yang gue sendiri Biasanya kadang Menonaktifkan mode RGB tersebut Supaya terkesan lebih simple aja Tapi bagi kalian yang punya Desktop Setup RGB Speaker ini tuh akan masuk banget sih Ke setup kalian Jadi kalian nggak perlu Nguarkan uang banyak-banyak Buat sebuah speaker Yang mempunyai RGB yang elegan Ya kalian pertimbangkan aja Speaker ini Barangkali aja Speaker ini tuh masuk Buat desktop setup kalian Itu aja yang bisa gue sharing Dari NYK Nemesis X60 ini Kalau kalian punya pertanyaan Boleh langsung tulis di kolom komen Atau kalau kalian Punya pendapat yang berbeda Ketika kalian punya speaker ini Silahkan langsung tulis di kolom komen Thank you bagi kalian yang udah nonton Dan sekarang akan gue puterin Sound sample dari X60 ini I'm not in the mood But you'll be here soon I'm not in the mood Everything feels wrong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!